Sebagai orang percaya, tanpa sadar kecenderungan hati kita tertuju hanya kepada berkat dan janji Tuhan, bukan lagi kepada pribadi Tuhan. Jadi seolah-olah tanpa berkat dan janji Tuhan tergenapi dalam diri kita, hidup kita tidak merepresentasikan diri sebagai orang percaya. Opini yang terbangun dalam pikiran tersebut, membuat kita akhirnya mudah terdesak oleh apa kata orang, oleh situasi maupun keadaan. Sehingga mau tidak mau, kita jadi mengejar berkat dan penggenapan janji itu dengan kekuatan kita sendiri. Lalu kita berusaha meraihnya dan segera melakukan klaim bahwa Tuhan telah memberkati dan menggenapi janjinya kepada kita. Semuanya itu kita lakukan demi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan tanpa sadar kembali, hati kita menjadi menyimpang jauh dari kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Padahal jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa yang terutama itu bukan berkat dan janji, melainkan kasih akan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itulah yang terutama. Kecenderungan hati yang hanya tertuju kepada pribadi Tuhan. Yang lainnya hanyalah bonus yang mengikuti. Ulangan fasal yang ke-6. Dan hal yang juga sangat penting dan utama untuk kita perhatikan adalah, Mendengarkan suara Tuhan. Itulah wujud aplikatif dari orang yang mengasihi Tuhan. Mendengarkan firmannya. Dalam hal ini terus memikirkan hal-hal yang dari roh dan mentaatinya. Selebihnya hanyalah bonus. Ulangan fasal 28. Jadi sebenarnya kehidupan iman kita itu tidak ribet dan kompleks. Bahkan tidak berlikaliku. Tidak. Sebab pada prinsipnya, hanya dua hal itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Jika sampai kompleks, itu hanya menunjukkan hati kita yang penuh dengan likaliku. Tertuju hanya kepada berkat dan janji. Bukan kepada pribadi Tuhan. Lalu apakah kita tidak membutuhkan pengenapan janji Tuhan? Ataukah kita tidak membutuhkan berkat Tuhan? Memang tidak. Sebab yang kita butuhkan, hanyalah keberadaannya. Dia yang terutama dan yang paling utama. Pada saat Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Dan realitanya memenuhi batin kita. Maka pada saat itulah, kita tidak lagi membutuhkan hal-hal yang lain. Sebab di dalam kepenuhan realitanya, kita dipuaskan. Kondisi hati inilah yang akan memposisikan kita menjadi orang yang diberkati. Sudah diberkati. Sehingga mulai menjadi berkat dan membawa dampak bagi kehidupan banyak orang. Pertanyaannya bagaimana dengan kebutuhan lahirnya kita? Seperti uang, rumah, makan, dan lain-lain. Semua itu memang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah kita tidak membutuhkan itu semua? Dalam terjemahan Alkitab di dalam Matius fasal yang ke-6, ayat 32-33 dituliskan. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jika kita sebagai orang percaya masih terus bergumul untuk menunggu dan mencari penggenapan janji serta pencarian berkat. Maka sesungguhnya, Tuhan belum memerintah, belum berkuasa, ataupun belum memenuhi batin kita. Fokus kita masih belum tertuju hanya kepada pribadinya. Kita masih ditipu oleh dunia ini untuk beroleh hal yang bukan terutama. Sebab pada prinsipnya, jika kita mengejar Tuhan atau berfokus hanya kepadanya dan mengejar realitanya, maka kita telah memperoleh segalanya. Yang membedakan kita dengan orang lain bukanlah berkat atau penggenapan janji, melainkan realita penyertaan Tuhan. Sebab orang yang tegar tengkuk dan keras kepala pun bisa menikmati berkat, bahkan bisa menerima penggenapan janji. Tapi mereka telah kehilangan realita Tuhan. Itulah yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka di padang gurun terus dipelihara Tuhan, walaupun mereka memberontak selama 40 tahun. Masakan kita yang mau berfokus pada pribadi Tuhan justru dibiarkan atau tidak dipelihara oleh Tuhan. Tidak mungkin. Dia pasti memelihara hidup kita. Bagian kita hanyalah mengasihi Tuhan dengan sekenap hati, sekenap jiwa dan kekuatan. Dan menjagai hati untuk tidak teralihkan fokus dari realitanya. Mari kita belajar dari Musa. Dalam kitab keluaran fasal 33, ayat 15-16, Alkitab mencatat, Musa berkata kepada Tuhan, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Sehebat apapun janji Tuhan pada kita, dan sebesar apapun berkat yang Tuhan janjikan atau berikan, semuanya itu tidak boleh membuat kita menjadi salah fokus. Fokus kita harus tetap kepada Tuhan, sang sumber janji dan sumber berkat. Hati kita harus tetap lurus, menganggap Tuhan sebagai segala-galanya bagi kita, sehingga kita tidak akan rela kehilangan kesadaran akan realita hadiratnya. Sebab realitanya lah yang sangat berharga, melebihi apapun juga, pribadinya segalanya bagi kita. Kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita. Dari perenungan ini, roh kudus mendorong saya untuk senantiasa membangun kesadaran akan realita Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, tidak boleh terlepas dari hadiratnya. Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup saya, bukan yang lain. Saya berdoa, biarlah Tuhan pun akan menjadi segalanya dalam hidupmu. Amen. Terima kasih.